Guys, selamat malam orang-orang lemah yang kalau banci jamping yang diikat kakinya. Saya no, banci jamping yang saya ikat bulu idung. Bulu idung abangnya yang jaga. Oke guys, kalian punya teman yang gak peka? Punya ya? Sama. Teman saya namanya Samsul, waktu itu saya lagi liburan bareng ibu-ibu PKK ke Korea Utara. Padahal saya cuma bawa duit pas-pasan, tapi si Samsul maksa dibawain oleh-oleh khas Korea Utara. Oke, saya jengkel. Oke, fine. And finally, si Samsul saya oleh-olehi nuklir. Yang langsung saya luncurkan dari peluncuran nuklir Korea Utara ke rumah Samsul. Itu remuk redam. Dan guys, kalau saya ke tempat wisata, saya selalu pakai sepeda motor. Saya dari Jogja ke Pantai Gading pakai sepeda motor. Buncengan sama Drukba. Namun kini, setelah saya bergelimang harta, saya pakainya pesawat. Nah, saya takutnya kebiasaan saya yang selalu pakai sepeda motor kebawah ketika saya naik pesawat. Begitu pesawatnya belok, saya refleks pecahin jendela, saya kasih tanda pakai tangan. Damn. Dan guys, asal kalian tahu, saya ini adalah orang yang sangat pedulian. Waktu itu saya berlibur di Sumbawa, saya lihat ada seekor kuda liar di padang rumput. Karena saya peduli, kuda liar itu saya rawat. Kuda liar itu saya beri nama Dali. Dali, alias kuda liar. Kuda liar itu saya kursusin catur. Si kuda liar jadi hobi main catur. Dan kini, Dali jalannya letter L. Kasian. Dan saya coki juragan legging. Kuda liar. Allah. Kesempatan tei gading naik motor. Aduh orang gila, parises parises ya, aku capek, aduh ketubanku pecah. Saya benci, langsung aja bang kita dengarkan apa kata bang Panji silahkan. Coki, semoga penonton tuh tau betapa susahnya jadi komika macam Coki ini, susah banget gitu. Susah tau karena mainannya tuh kan beresiko, dari awal gue udah bilang mainannya beresiko. Emang lu bisa ngomong kayak gitu terus diketahuin orang? Coba lu, coba siapapun disini naik panggung terus ngelakuin apa yang Coki lakuin. Paling langsung di teleponin rumah sakit jiwa, tolong dong nih kok ada orang gila terus panggung. Dan mungkin emang dia gila, kita gak tau juga. Tapi masalahnya dia tuh dapet ketawa dari apa yang dia lakukan, itu sulit sekali. Tadi gue sama Pada Indro bilang ini pasti ditulis nih, tapi kalo misalnya salah gitu. Misalkan dia bilang liburan sama ibu PKK ke Jambi. Gak selucu Korut kan, selucu Korea Utara. Dan kalo yang diajak liburan nenek, gak selucu ibu PKK coba. Ibu PKK. Gue sekarang gak inget PKK tuh kepanjangannya apa tuh gue gak inget. HAH! Silahkan selanjutnya komentar dari Pade Indro. Yang pusing juga nih sepertinya ya Pade ya. Kenapa nih Pade? Kenapa nih Pade? Waduh, waduh. Wih, wih, wih. Hari Panca. Eh siapa? Hari Panca, hari Panca. Hari Panca. Joki? Iya Pade? Gue cuma baca aja ya, males gue komentar sama gue. lu tuh kenapa ikut suci sih oh ketawa ketawa oh ketawa coki nih gue dibaca doang ya makin gila makin absurd makin banyak orang ketawa mak taruh lu makin lama makin kecil tempatnya kecil banget jadi harus pake kacamata sampe males ya pak ade yang ngeliat ini kenapa repot amat sih juri satu ini udah pake kacamata masih ditutup matanya yang gak keliatan dong orang tua orang tua sopan bang gila ya cuman satu lagu baik doang langsung ketawa orang-orang gokil panji ini ya dia ikut goyang dia ikut goyang gue demen banget dia ikut goyang gak bisa berhenti pak dek berarti agak laras dikit gue tuh ngeliat orang sampe kayak detail banget gue jujur aja sampe ini goyang apa enggak tapi gue kak lu menjadi gak bisa ngeliat apa-apa gue bener-bener gue gak tau lu goyang apa enggak ini bener-bener bahkan ditulisan lu apa enggak gue mulai goyang nih lu nulis apa enggak kalau nulis ini kan ketika tulisan lu tulisan lu aja gak usah lu tulisan lu tiba-tiba lu kasih sama bekas guru SD lu atau SMP lu gue yakin tuh guru bunuh diri kayak percuma ya pak dek ini tulisan apa coba aduh coki gue berapa kali bilang gue bisikin lu paling susah lu nih cok ternyata gue salah lu paling susah gue jujur aja gue bilang sama sekarang bahkan terbuka gue bilang dari semua orang dari semua penampil lu yang paling susah tapi sekarang harus gue rubah lu yang paling gila kopor gas ohhh Terima kasih.